Ya, dalam video kita kali ini kita akan belajar menggunakan software Git Client berbasis graphical user interface bernama SourceTree. Nah, sebelum kita menggunakan SourceTree, kita harus mendownload, mendownload Git-nya, yang mana nantinya Git itu digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan seperti commit, push, dan sebagainya. Jadi, download-nya di git-stripsgm.com slash download, jadi bisa di-download sesuai dengan operating system kalian masing-masing. Misalkan Windows ya, tinggal pilih di Windows. Linux, tinggal pilih yang Linux, Mac OS, tinggal pilih yang Mac OS. Lalu di-install, setelah di-install, kita bisa download software SourceTree-nya. Minimum requirement-nya untuk Windows itu Windows 7 minimal. Oke, kira-kira tampilan awalnya SourceTree ini seperti ini. Oke, kita bisa belajar menggunakan SourceTree. Misalkan kita mengkonfigurasi ini. Nah, untuk men-set namanya, nama yang melakukan commit sama email-nya, kita bisa edit di sini. Pastikan allow SourceTree to modify your global git and make your config files itu dicentang. Default user information-nya kita bisa edit di sini. Sesuaikan dengan nama kalian dan email kalian masing-masing. Setelah di-oke. Ya, di layar SourceTree ini, di jenderal SourceTree ini, ada berbagai macam action ini di sini. Di situ ada clone. Clone ini bertujuan untuk mengambil atau mendownload suatu repository ke dalam komputer kita. Jadi, dengan kata lain, mendownload dari repository dari GitHub di komputer kita masing-masing. Lalu ada commit yang mana bertujuan untuk mencatat perubahan yang ada di repository. Lalu ada discard, ada stage, ada phase, ada pull. Phase sama pull ini bertujuan untuk mengambil file dari remote server. Kalau push, untuk mengupload. Brands itu yang mana nantinya kalau kita melakukan suatu kolaborasi atau melakukan suatu pengembangan software yang jumlahnya cukup besar, maka kita bisa melakukan branch yang mana kita bisa memisahkan cabang, biasanya disebut naster dengan cabang yang lain. Nah, kita bisa menggolongkan suatu proses pengembangan itu di cabang-cabang yang berbeda. Untuk tutorial kali ini, kita tidak akan membahas tentang branch, teknik branching yang baik sama merging. Yaitu nanti kita dasarnya aja commit, push, itu aja tag digunakan untuk menandai suatu rilis dalam pengembangan software. Misalkan asumsi pertama, pertama kita harus melakukan clone terlebih dahulu. Di cloning, kita clone di sini, kita bisa tentukan dia di mana. Ini bisa dihapus, mana lama ini, datang di sini aja dah, sebentar. Yaudah, misalkan di dokumen sebelah jasosri, bebas kalian mau taruh di mana ini, repository hasil cloning, baru kita clone di sini. Seperti ini, tampilannya. Ya, mungkin kita bisa lihat-lihat optionnya. Langkah selanjutnya, misalkan di dalam repository ini, di repository brancher source 3 ini, kita misalkan membuat file baru yang namanya... readme.md, misalkan seperti ini. Ini kita bisa tutup. Kita bisa open. Pakai editor kalian masing-masing bebas di sini. Kita bisa edit, misalkan seperti ini. Langkah selanjutnya, kita detect ke... kita menuju ke jendela source 3. Nah, di sini, udah dicatat nih, oh ada file baru, belum di track. Jadi kita, di sini ada simbol kotak dengan tanda tanya warnanya ungu. Yang mana ini artinya not track it. Jadi file yang baru masih belum dicatat perubahan-perubahan ya, historinya. Jadi kita bisa stake di sini, kita bisa cek list, lalu kita commit. Misalkan, commit message-nya apa? Jadi misalkan kita melakukan suatu perubahan file itu, tujuannya apa? Kita tulis di commit message. Misalkan, tambah readme. Lalu kita commit. Oke. Setelah di commit, maka kita lakukan push. Untuk pertama kali, kita mau push kemana? Ini di centang. Remote branch-nya master. Seperti contoh. Lalu klik OK. Nah, untuk pertama kali, kita biasanya dimintakan untuk melakukan login. Misalkan, username yang login di GitHub. Ini apa? Jadi sesuaikan dengan akun kalian masing-masing. Oh, tadi ini. Username-nya apa? Misalkan. Nah, supaya tidak login lagi, maka kita centang remember password. Lalu kita klik login di sini. Maka dia akan melakukan push. Oke. Kode telah terpush. Jadi kita bisa lihat di GitHub apakah sudah ada file-nya. Oke. File-nya telah ditambahkan itu. Readme.md. Di GitHub. Lalu misalkan, saya ingin ngedit file readme-nya. Misalkan seperti ini. Kita lihat di source tree. Pasti akan ada perubahan di sini. Nah. Yang mana file-nya ini di stake ini. Ini simbolnya lain lagi. Orangnya titik 3 kali. Yang mana dia menandakan file ini telah diubah. Kita bisa lihat ini perubahannya. Yang awalnya ini cuma satu baris. Yang telah diubah jadi dua baris. Nah, untuk melakukan perubahan di GitHub. Maka kita bisa di stake dulu. Lalu kita commit. Pesan commit-nya apa namanya. Misalkan edit readme. Lalu kita klik commit. Setelah kita commit. Maka kita bisa lakukan push ke GitHub. Kita klik OK di sini. Lihat apakah yang dilakukan ini. Nah. Sudah benar. Kita bisa refresh di GitHub. Oh, ternyata file-nya sudah diubah. Ini story-nya. Jadi yang mana ini file yang awalnya seperti ini. Jadi seperti ini. Pantas gimana caranya kalau misalkan ada file baru ini di sini. Nah, misalkan contoh aja bikin file. file file test 1. Nah, test 1 ini bisa dibuka ini di sini. Makan file test 1. Ya. Kita lihat di source stream. Ternyata file test 1.txt ini masih belum di track. Jadi, ketika kita ingin melakukan push ke GitHub. Maka kita harus di-stacking dulu. Ini kita bisa di-click. Nah, sudah di-stacking kan. Lalu kita bisa commit di sini. Tambah. file test 1.txt ini masih belum di-close. Lalu kita lakukan push. Oke. Di-close. Kita lihat di sini. file test 1.txt ini sudah ditambah di GitHub. Nah. Lantas gimana caranya kita bisa menambah file lain dalam folder. Misalkan folder. Test. Folder. Misalkan seperti ini. Dalam git. Folder yang masih kosong. Itu tidak akan dibuat. Jadi maksudnya. Di GitHub itu tidak akan pernah dibuat. Kalau misalkan file itu. Eh, sorry. Folder itu tidak ada filenya. Jadi, ketika kita membuat file folder baru. Maka paling tidak di dalam folder baru ini ada file yang kosong. Misalkan file testing 1. Ini kita bisa edit. File dalam folder. Seperti ini. Nah, kita lihat di source tree. Apakah dia berubah. Nah. Kita bisa di-commit dulu. Eh, sorry. Di-stake. Atau mungkin kita mau nambah file lain di luar. Misalkan. Sense 2. Kita bisa edit. Editornya bebas. barang file. Terus 2. Barang seperti ini. Oke. Kita lihat di unstake file. Ternyata file-nya nambah ini. Yang belum di-track. Mana yang kita akan commit duluan. Misalkan. Kita bisa melakukan staking ke semua file ini. Untuk. Jadi, dalam satu commit ini. Kita bisa meng-push 2. Atau mungkin kita dalam tiap file itu ada commit tersendiri. Misalkan seperti ini. Saya ingin melakukan push file test2.txt ini terlebih dahulu. Ya, test2.txt ini kita centang untuk di-stake. Lalu kita commit. Commitnya apa? Tambah file test2 misalkan. Lalu kita commit. Lalu kita lakukan push. Di-ok. Oke. Sekarang kita lihat di GitHub. file test1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.txt1.t folder test oke, kita lakukan commit, lalu kita push lalu kita oke ya sudah selesai jadi kita bisa refresh folder-nya nambahkan oke, misalkan disini ada file baru file baru namanya test tiga misalkan file test tiga oke, lalu kita tambah lagi seperti biasa setelah di-stake lalu di-commit tambah file test tiga misalkan seperti ini lalu kita commit baru kita lakukan push jadi ini pusing ke remote server di github kita bisa lihat disini oh, ternyata file test tiga txt-nya sudah ditambahin ini di github nah bagaimana cara kalau misalkan file test satu ini bisa dihapus kita bisa lihat ini di source tree untuk mencatat di github supaya bisa terhapus nah, unstick file ini simbolnya beda lagi missing jadi kita bisa lakukan commit delete test satu misalkan commit missing-nya seperti ini lalu kita klik commit lalu kita lakukan push push berhasil jadi kita bisa refresh karena file test satu dot txt tidak ada jadi disini ada history file-nya so, wing one changed file with zero edition n1 deletion jadi file test satu dot txt ini di delete ya, kira-kira itu dasar penggunaan source tree jadi lebih mudah lebih mudah dalam penggunaannya daripada menggunakan CLI seperti ini namun sayangnya source tree hanya tersedia di windows dan macOS dan untuk yang kalian-kalian yang mungkin menggunakan linux mungkin kalian bisa menggunakan git client yang berbasis graphical user interface yang bernama smart git seperti ini ini ada versi gratisnya jadi silahkan dimanfaatkan semaksimal mungkin kalau kalian pakai linux ya kalau di linux lebih banyak orang lebih enak pakai CLI pakai perintah-perintah seperti ini ya mungkin itu sekian tutorial singkat mengenai penggunaan git klien yang bernama source tree ini dalam memudahkan kalian nanti dalam pengumpulan tugas melalui github atau mungkin nanti kalian punya project yang mana mengharuskan kolaborasi dan kerja bareng dalam satu repository ya sekian tutorial itu tutorial ini semoga bermanfaat ilmunya karena semua ilmu yang dipelajari ini insyaallah tidak akan sia-sia semoga bermanfaat sekian selamat menikmati selamat menikmati